Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Oh jamaat Alhamdulillah 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 Hari ini kita kembali lagi di Islam Itu Indah Apa kabar semuanya jamaat Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam penjagaan Allah Dan kita sahabat dulu guru-guru kita pada pagi hari ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syab Dan hari ini ada yang spesial Karena ada Kak Niki Tamirzani hari ini Assalamualaikum Kak Niki Waalaikumsalam Selamat pagi Masya Allah Atau panggil aja Anggil aja ibu aja ya Amin Berarti harus ada pahajanya dulu dong Pak Ustaz Amin Benar-benar pahajanya lagi nonton Masya Allah Hari ini sangat seru sekali ya jamaah ya Ini jadi kita akan membahas nih Buat para wanita terutama single mom Single parents Orang tua tunggal harus tetap semangat ya Jangan putus asa Karena anak kita ini sangat membutuhkan kita Apalagi kita seorang ibu Dan Allah itu juga ternyata sudah menyiapkan pahala yang dasyat nih Buat para single mom ya kan Nah kalian juga harus tahu nih untuk anak khususnya Bagaimana perjuangan dan pengorbanan seorang ibu terhadap kita Maka dari itu tema kita pada pagi ini adalah My mom my everything Alhamdulillah Kalau gitu langsung aja sebelum kita lanjut ketahusi ya Ini ada sebuah video viral Yaitu viral seorang putra bangga Ibunya besarkan empat anak sendirian Suami pergi tergoda pelakor Kisah perempuan Kisah perempuan membesarkan keempat anaknya sendiri menjadi viral di media sosial Sebab sang suami memilih pergi bersama perempuan lain atau pelakor Hal tersebut diketahui dari unggahan akun tiktok at Abang San pada Jumat 19 Februari 2021 Video itu diunggah oleh sang anak Abang San 21 tahun dari Makassar, Sulawesi Selatan Dalam video itu San dan saudaranya yang lain sedang merayakan ulang tahun ibunya Saat dihubungi San membagikan cerita lengkap dibalik unggahannya Ia membenarkan video direkam pada momen ulang tahun ibunya pada Oktober 2020 lalu San berujar ayahnya sempat selingkuh dengan perempuan lain sebelum bercerai dengan ibunya Setelah pisah rumah pada 2009, orang tuanya resmi bercerai pada 2011 silam Sebelum resmi bercerai, ibu saya diselingkuhi sama ayah saya, katanya Auzubillah Minzalik ya Auzubillah, ini Makassar Pak Ustaz, kotanya gimana Pak Ustaz? A-a-a, benar-benar Oh iya pas banget ya A-a-a, Auzubillah Eh berarti ibunya kan baru Makassar Iya benar Berarti hebat Berarti hebat ya Aduh Ya ini lanjut ya, tetap ditausiah ya Ustaz Pengelana Ustaz Pengelana ini apakah benar seorang ibu yang merawat bahkan mengurus anaknya seorang diri Dikarenakan ditinggalkan suami yang lebih memilih wanita lain nih Maka Allah akan selalu mempermudah jalan serta rezeki wanita tersebut Silahkan Aku udah ngajar tuh laki-laki ya Anak udah empat, masih aja kecantul perempuan lain Iya Emosi lakun loh Ijin ya Iya Ijin semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jaman Oh jaman Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad Ola Sayyidina Muhammad Sosok wanita itu luar biasa Al-Jannatu takta akda umati Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu Bahkan An-Nisao imanubilat Wanita itu adalah Tiangnya negara, tiangnya rumah tangga Ingat Mohon izin Kalau Maaf ya Ya Allah Nggak enak ngomongin Kalau ada anak Pasti nggak enak sama aku nih Bukan, bukan Nggak enak sama aku sendiri Kalau anak kehilangan ayah Pasti bisa hidup Karena ada ibunya Tapi kalau anak kehilangan Ibu Aduh Bapaknya yang aman Kenapa Ustaz Ada kesempatan kan Tapi Alhamdulillah aman Anak-anak saya Aman Pak Ustaz belum jatuh cinta Oke Wanita yang berkomitmen Membesarkan anak-anaknya Insya Allah Allah mudahkan rezekinya Kenapa bisa Karena dorongan ibu Yang bertanggung jawab Sehingga wanita Yang menanggung anak-anaknya Akan digolongkan Silahkan masuk surga Di pintu mana dia suka Karena dia penuh tanggung jawab Karena mendidik anak Mulai ketika masih dalam kandungan Itu pendidikan kasih sayang Dari sosok yang namanya ibu Mohon maaf ya Ibu itu luar biasa Melahirkan anak Membesarkan anak Dan mohon izin Disebutkan binatang buah sekalipun Tidak ada yang memakan anaknya Karena bentuk kasih sayangnya Apalagi sosok orang tua Yang namanya manusia Yang namanya ibu Ibu artinya menuju Maka sosok wanita Yang dalam al ini Berkata Aku lebih baik membesarkan anak-anakku Maka dibangunkan satu rumah di surga Itu hebatnya Wanita yang membesarkan anak-anaknya Bahkan dari tayangan video tadi Bagus sekali Karena anak-anaknya memberikan penghargaan kepada ibunda Yang membesarkan mereka Yang ditinggalkan Kalau tadi kan 2011 Sekarang 2021 Berarti 10 tahun sudah Dan ingat Ilmu yang ahlak itu Makanya Madrasa tululul Itu adalah sang ibu Maka anak akan Mendapatkan ilmu terbaik Dari sosok yang namanya ibu Makanya kita lihat Guru TK itu Lebih banyak wanita Daripada lelaki-laki Betul Maka Tanamkan kepada anak-anak kita Tentang tiga hal Yang pertama Mencintai nabimu Mencintai keluarga nabi Mencintai untuk membaca Al-Quran Makanya saya tadi Pertama ketemu Kak Niki Dan aku panggil Niki Niki aja Niki aja Pak Haji nya lagi nonton Ibu Haji Lanjut Lanjut Jadi gitu Jadi Makanya saya ketemu tadi Niki kita Bawa Eh gimana Aska Udah puasa Udah Oh Alhamdulillah Artinya Bagaimana kita memperkenalkan Anak-anak kita Bulan Ramadan ini Dan bulan Ramadan ini adalah Bulan Tarbiya Dan bulan Tarbiya nya ini Paling hebatnya Kalau ibu langsung Yang mendidik anak-anaknya Masya Allah Karena biar bagaimanapun Ibu adalah sekolah utama ya Ustaz ya Buat anak-anaknya Guru pertama lah Buat anak-anak Masya Allah Dan bagaimana tadi Saplona menjelaskan Bahwa sebegitu besarnya Allah sudah menyiapkan Untuk para single mom ini ya Masya Allah Nah ini kita lanjut Ke Kak Niki nih Kak Niki apa kabar kan Baik Alhamdulillah Masya Allah Cantik banget Aduh Aduh Amin Kak Niki Iya Iya ini kita tahu Bagaimana Kak Niki Berjuang untuk Merawat dan juga Membesarkan anak-anak nih Kak Niki Nah ini Utangan dulu dong Masya Allah Luar biasa Kak Niki ini Ya pasti setiap orang Punya ujian ya Kak Nah tapi apa sih Titik terberat Kak Niki Selama Kak Niki Menjadi single mom Silahkan Kak Niki Kalau awal-awal Baru punya anak Yang pertama Loli Ya itu ujian terbesar Karena belum pernah Dalam pikiran Dan dalam hidup Niki Kalau Niki menjadi Single mom Gitu Tapi setelah dijalani Dilalui Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Tidak ada halangan Sama sekali Gak ada yang namanya Penyesalan Atau apa Malah Niki sekarang tuh Happy banget Bisa ngurus Semua anak-anak Niki Sendiri Jadi Niki tahu Perkembangan mereka Seperti apa Dan nikmatnya itu Adalah ketika Jadi single mom itu Ketika kita sampai rumah Capek Capek Lelah Sedih gitu Ketika lihat Anak-anak Happy Hilang capeknya Jadi Niki tuh Kalau orang lain bilang Aduh jadi single mom tuh Gak enak ya Berarti dia tidak ikhlas Menjalankannya Masya Allah Luar biasa Single mom itu Sebetulnya Bukan pilihan Tapi memang harus dijalani Mungkin memang Sudah takdirnya Tuhan Niki menjadi single mom Dari ketiga anak Niki Tapi Alhamdulillah Niki punya anak Yang super Pinternya Soleh-soleha Semua Dengan ibunya Seperti ini Dia belajar Mengaji di rumah Jadi itu Jadi satu Kebanggaan Kayak Eh Anak aku tuh Gak pernah aku suruh Tapi dia mau Dengan sendirinya Kayak Loli Sekarang sudah Hatam Beberapa kali Al-Quran Aska Yang kebule-bulean Udah bisa Abat Jimah Udah ikro berapa Aska udah ikro Lima Udah panjang banget dia Anwar juga ikro lima Iya Samaan ya Samaan ya Berarti ya Ustaz ya Bisa sama loh Dari tadi bisa sama ya Satu TPA lagi Maksudnya Ustaz Anwar itu Anaknya Ustaz Maulana Oh Ustaz Maulana Anak saya yang cowok Yang ketiga itu Ikro lima juga Iya makanya Niki itu nikmat banget ya Dengan menjadi single mom itu Ternyata Kalau kita jalaninnya penuh Dengan keikhlasan Kesabaran Itu akan jadi Berkah untuk Keluarga semua Keluarga semua Dan apalagi Allah juga sedang menyiapkan Rezekinya masing-masing Untuk anak-anak Niki ya Jadi nih ya Rezeki anak-anak Niki Dari pertama Kedua Masya Allah Luar biasa Yang ketiga Lebih parah Rezekinya Masya Allah Gitu makanya Ya jangan semuanya Jadi pada Jadi single mom ya Iya jangan Gak semua Single mom itu berhasil Karena Yang benar kata Pak Ustaz Perempuan itu adalah Tiang agama Gitu Dan tiang dari keluarga Jadi kalau misalkan Tiangnya aja gak bisa nih Gak mampu Gimana anak-anaknya Iya Benar Jadi banyak lagi Bagaimana usaha kita Sebagai single mom Ya Kak Niki ya Dan apalagi tadi Kata Kak Niki yang paling penting Ustaz keikhlasan dalam mati kita Iya Karena gak ada orang tua Yang minta dibayar oleh anaknya Betul Gak ada orang tua Yang minta digantikan oleh Orang Anaknya sendiri Iya Berapa pabayarnya Gak ada Gratis itu Ah kata siapa Itu di sinetron ada Ada gak Ada Kak Niki Ini mungkin Jangan aja terus Kalian nanya Kak Niki boleh banget juga Nanya nih Mungkin untuk Ustaz Syam Silahkan Aku mau tanya ke Ustaz Syam ya Yang baru menikah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Apakah untuk menjadi single mom Yang kuat itu Harus menerima dulu Segala hinaan Bahkan cacian Makian Tapi namanya wanita kan Rapuh perasaannya Nah itu gimana Pak Ustaz Masalah bulian Cacian Dan makian Baik Di ayat yang lain Allah SWT berfirman Ada seorang wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran Yang sangat hebat Dan kata Allah SWT Engkau itu adalah wanita terbaik Di antara wanita yang aku ciptakan pada masa itu Kata Allah SWT Siapa dia? Dia adalah Mariam binti Imran Mariam itu adalah seorang single mom Mariam itu adalah seorang single mom Tapi uniknya adalah Mariam ini Subhanallah Ada yang mengatakan beliau adalah nabi Ada yang mengatakan di luar pendapat ini Ada yang mengatakan dia hanyalah seorang soleha Namun beliau adalah seorang single mom Yang menghadapi bulian Cacian makian Dari kaum yang paling hobi ngebully Jadi kalau mau tahu Kaum yang paling hobi ngebully itu adalah kaum bani Israel Kaum yang paling hobi ngebully Nabi kalau lagi sedih dibully Sama Abu Jahal Sama Abu Lahab Nabi gimana cara sembuhnya dari bulian Nabi nginget nabi Musa Kata nabi SAW Saya emang gak ada apa-apanya buliannya Kalau Musa lebih parah daripada saya Saudara saya Musa lebih parah daripada saya Karena menghadapi bani Israel Karena bani Israel itu Salah satu hobinya Adalah ngebully nabi-nabi Bahkan ngebunuh nabi-nabi Nah Mariam Setelah dikabarkan Digosipkan hamil Kemudian melahirkan seorang anak Maka saking takutnya Mariam Binti Imran Mengatakan Kata Mariam gini Ya Allah Lebih baik aku mati Daripada aku menghadapi bani Israel Masa aku ngelahirin gak punya suami Aku mau pulang dalam keadaan membawa bayiku ini Ya Allah Gimana aku hadapi mereka Lebih baik aku mati Jadi ternyata Ada seorang wanita Hebat dalam Al-Quran sebutkan Yang hampir putus asa Namun apa kata Allah La tahzani Jangan kau bersedih Mariam Sekarang engkau goyangkan Pelapa kurma Pohon kurma Lalu engkau makan rotopnya Kurma mudanya Ketika habis dimakan Ini gak masuk akal Orang habis ngelahirin Disuruh goyangin pohon kurma Sepuru orang laki-laki kuat saja Itu belum tentu bergerak Belum tentu bergerak Ini baru habis ngelahirin Disuruh goyangin pohon kurma Terus yang jatuh tuh kurma muda gitu Kurma matang aja Belum tentu jatuh Sama laki-laki Ini yang jatuh kurma muda Artinya apa? Ketika kita dihina Dicaci Langsung percaya sama Allah Walaupun misalnya Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita katakan Kayaknya gak masuk akal Perintah Allah Tapi kita samikna wa ato'na sama Allah Apa yang terjadi? Mariam pulang Menghadapi Bani Israel Ternyata jawaban Allah Tidak pernah diduga oleh Mariam Bayi Isa Yang berbicara kepada mereka Ketika dibuli Jadi kalau kita dibuli Pasrahkan semua kepada Allah Lalu kita serahkan kepada Allah Allah yang akan membalas mereka Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi balik lagi Kita harus minta pertolongan ke Allah Ya Ustaz Betul Serahkan semuanya kepada Allah Setelah kita ikhtiar Memperbaiki diri Allah yang akan membalasnya Masya Allah Makasih banyak Ustaz Cha Nah Ustaz Malana Ini Ustaz Cha mau nanya nih Tapi gimana ya Ustaz ya Bagaimana caranya kita nih Seorang single mom Mendidik anak laki-laki tuh Supaya menjadi kuat Mendidik anak perempuan Supaya gak lemah dan gak cengeng Apalagi kan Ya maaf Gak ada suaminya Apalagi kan dia butuh sosok ayah Gitu loh Nah ini gimana Ustaz Ya di kedai Di Palupoy Gak ngerti Gak ngerti Pak Ustaz Gak ngerti loh aku Gak ngerti loh aku Ya rata Lata Anak-anak Ya rata Di Palupoy Tapi beda-beda Carana Mekunray Urani beda-beda Denepada Aduh Apa tuh artinya Ya Allah Ya Allah Ya bener Langsung ya Ustaz ya Niki gak ngerti ya Gak ngerti aku Bagaimana Kalau ntar aja kita bahas ya Masya Allah Jamaah Islam itu Jangan kemana-mana Tetap di Islam Itu Indah Jamaah-jamaah Alhamdulillah Terima kasiherti Abone Terima kasih.